Halo guys, jumpa lagi di dapur pedas nih kali ini aku gak ngajak kalian masak tapi aku mau bagi tips nih gimana caranya biar daging yang mau kita masak itu dia cepat empuk nah keuntungannya apa? keuntungannya bisa menghemat gas dan menghemat waktu langsung aja cuma pakai 2 bahan pertama daging yang mau kita masak kedua kita membutuhkan 1 buah nanas oke step pertama nanasnya kita potong-potong dulu supaya mudah untuk kita haluskan kalau misalnya kalian males buat menghaluskan bisa juga kalian cincang-cincang aja nah kalau di video ini aku memilih menghaluskan nanasnya menggunakan chopper aja biar lebih cepat nah ini udah mau selesai aku potong-potong kalau udah selesai aku masukin ke choppernya terus aku sisihkan dulu karena habis ini aku mau nyiapin dagingnya soalnya dagingnya masih belum dipotong-potong nah ini dia aku potong sesuai selera aku aja hmm bagian ini sebenarnya agak keras banget ya karena ada seperti apa ya urat-uratnya apa gimana gak ngerti juga mungkin ototnya kali ya sebenarnya ini daging sisa kurban kemarin cuman aku baru sempet ngedit videonya sekarang ya nah sekali lagi disini bukan konten mau masak daging ya kalau mau nyari konten masak daging itu di video aku yang lainnya ini khusus buat bagi tips gimana caranya biar daging yang kita masak itu cepat empuknya oh iya buat kalian yang nonton video aku jangan lupa like komen dan subscribe juga ya supaya aku semakin semangat buat berbagi berbagai resep dan tips nah ini dia aku udah mau selesai potongnya nah ini dia sudah selesai nah ini dagingnya belum aku cuci ya aku taruh di wadah kemudian aku haluskan nanas yang tadi aku potong kalau nanasnya sudah halus kemudian campurkan nanas yang halus itu ke daging yang tadinya kita potong lalu baluri semua daging diaduk-aduk sampai dia tercampur dan terbalur merata lalu kemudian diamkan paling lama cuman 20 menit aja ya kalau lebih dari itu bakalan hancur nanti dagingnya ada yang tau gak nih kenapa kita menggunakan nanas biar dagingnya itu cepat empuk nah menurut yang pernah aku baca nih ya katanya ada zat sejenis enzim di dalam nanas itu yang berfungsi untuk memecah serat-serat pada daging sehingga daging dapat merunak secara alami nah karena dagingnya udah empuk duluan sebelum dimasak jadi kita memasaknya gak perlu lama setelah didiamkan paling lama 20 menit kemudian langsung cuci dagingnya dan daging siap buat dimasak sampai sini dulu ya video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya bye bye